Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat penting ya bagi Indonesia karena negara ini akan menghadapi masa pemilihan presiden Proses pemilihan presiden ini adalah sebuah momen yang sangat krusial dalam sistem demokrasi di Indonesia dimana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negara ini dalam beberapa tahun ke depan Nah dalam menghadapi tahun politik 2024 ini Indonesia tentu akan menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang akan mempengaruhi arah masa depan negara kita begitu kan Nah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kestabilan politik dan keamanan nasional Nah pemilihan presiden adalah saat yang sangat rentan terhadap konflik ya politik, ketegangan sosial jadi oleh karena itu pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ini harus menjaga stabilitas politik mendorong dialog-dialog yang konstruktif dan memastikan bahwa proses pemilihan ini berjalan secara aman, bebas, dan adil Nah dalam menghadapi tahun politik ini perlu adanya kesadaran bersama teman-teman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari polarisasi yang dapat mengancam stabilitas politik Nah selain itu partisipasi pemilih juga akan menjadi faktor kunci ya ini dalam proses pemilihan presiden Partisipasi aktif dari rakyat ini adalah kunci utama dalam menghadapi, memperkuat, dan menjelaskan demokrasi sehingga dalam menghadapi tahun politik 2024 penting bagi semua warga negara Indonesia ini untuk terlibat secara aktif dalam proses politik Nah kemudian memperoleh informasi yang akurat mengenai calon presiden dan program-program mereka serta menggunakan hak suara ya dengan bijaksana Nah partisipasi yang tinggi akan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia Nah kemudian selanjutnya isu-isu yang akan menjadi fokus dalam pemilihan presiden 2024 akan meliputi berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan politik ya isu-isu seperti pertumbuhan ekonomi inklusi pengurahan kesenjangan sosial pemberantasan korupsi pendidikan berkualitas kesehatan lingkungan hidup dan kehadiran sosial akan menjadi perhatian utama calon presiden ini yang mungkin akan diharapkan dapat mengusung PC dan misi yang dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia Nah teman-teman tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia dalam tahun politik 2024 adalah pengelolaan media sosial dan penyebaran informasi yang akurat Nah dalam era digital seperti ini ya media sosial itu memainkan peran penting sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi preparasi pemilih Oleh karena itu penting bagi pemerintah lembaga pengawas dan masyarakat untuk bekerjasama lah dalam mengatasi penyebaran berita-berita palsu hoaks ujalan kebencian jadi pendidikan politik yang memadai literasi media dan tentu kepedulian terhadap sumber informasi yang dapat dipercaya akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemilihan presiden berlangsung secara jujur dan transparan nah begitu jadi dalam menghadapi tahun politik 2024 ini Indonesia juga harus memperhatikan tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi pemilihan presiden ya krisis global fluktuasi harga komoditas dan perubahan-perubahan kebijakan ekonomi di tingkat nasional dan internasional juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia nah calon presiden ini diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang tantangan ekonomi yang dihadapi negara dan memiliki rencana yang komprehensif ya untuk memperkuat ekonomi kemudian menciptakan lapangan kerja gitu kan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lain-lain itu dalam bidang ekonomi ya nah selain itu teman-teman isu-isu kebelanjutan dan lingkungan hidup juga ini akan menjadi fokus yang sangat penting dalam pemilihan presiden Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam namun juga menghadapi tantangan serius yang terkait deforestasi rusakan lingkungan dan perubahan iklim maka calon presiden ini diharapkan memiliki komitmen yang kuat ya kuat terhadap kebelanjutan pelindungan lingkungan dan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam nah penonton dalam menghadapi pemilihan 2024 yang politik ini penting bagi Indonesia untuk memilih pemimpin yang mampu menghadapi tantangan ini dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi yang mendatang generasi yang akan datang nah terakhir transparansi ya jadi transparansi integritas akuntabilitas dalam proses pemilihan presiden sangat penting jadi masyarakat perlu yakin bahwa pemilihan presiden berlangsung secara adil bebas dari kecurangan dan lembaga pengawas dan penyelenggaraan pemilihan KPU harus menjalankan tugas mereka dengan baik kemudian memastikan bahwa setiap tahap pemilihan itu dilakukan dengan transparan dan menanggapi dengan cepat aduan atau pelanggaran yang dilaporkan kemudian partisipasi dari pengawasan publik juga perlu ya ditingkatkan untuk menjaga integritas pemilihan presiden nah penonton dalam menghadapi tahun politik 2024 Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dan memajukan pembangunan nasional dengan pemilihan presiden yang berkualitas partisipasi rakyatnya aktif dari masyarakat Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik nah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dialog yang konstruktif dan kerjasama yang inklusif dengan demikian Indonesia dapat menghadapi tahun politik 2024 dengan kekuatan keberhasilan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara nah dalam menghadapi tahun politik 2024 ini Indonesia juga perlu memperhatikan beberapa hal yang pertama pentingnya membangun persatuan dan menjaga kerukunan antar warga negara jadi pemilihan presiden seringkali memicu polarisasi politik dan perpecahan sosial nah oleh karena itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengutamakan dialog-dialog yang konstruktif menghormati perbedaan pendapat dan menolak segala bentuk kekerasan atau diskriminasi kemudian mempertahankan kebersamaan dan menghargai kebinekaan itu adalah sebuah fondasi yang kuat ya untuk memperkuat juga integritas negara ini nah selanjutnya teman-teman ketelibatan generasi muda dalam proses politik itu juga menjadi kunci dalam menghadapi tahun politik 2024 nah generasi muda merupakan kekuatan besar dalam perubahan sosial dan politik nah ini mereka memiliki energi atau ide-ide segar antusiasme yang mungkin dapat membawa perubahan positif nah oleh karena itu penting bagi pemuda Indonesia nah seperti kita ini ya untuk aktif terlibat dalam pemilihan presiden baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin masa depan pendidikan politik kesadaran akan hak-hak mereka dan partisipasi dalam organisasi politik nah ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk masa depan politik di Indonesia nah selain itu teman-teman peran media masa juga sangat signifikan ya dalam pemilihan presiden media itu memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi preferensi pemilih oleh karena itu kebebasan first etika jurnalistik dan pluralitas media harus diperhatikan dengan sangat serius masyarakat juga harus menjadi konsumen informasi yang cerdas memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan tidak terjebak dalam propaganda atau narasi yang memprovokasi terakhir partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilihan presiden tetapi juga melibatkan peran aktif ya dalam pemerintahan oleh pemerintahan setelah pemilihan selesai nah setelah terpilihnya terpilihnya presiden masyarakat perlu terus memonitor dan mengawasi kinerja pemerintahan serta memberikan masukan dan aspirasi mereka partisipasi yang berkelanjutan dalam proses politik adalah kunci untuk membangun negara yang lebih demokratis inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat nah teman-teman dalam menghadapi tahun 2024 ini tahun politik Indonesia juga memiliki kesempatan sebetulnya untuk memperkuat demokrasi memajukan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedapankan demokrasi dan partisipasi aktif dari masyarakat dan komitmen bersama untuk kebaikan bersama begitu ya teman-teman jadi ini hanya sebagai pandangan politik saya orang umum masyarakat umum yang memiliki harapan untuk lebih baik bagi negara ini sehingga dalam proses pemilihan presiden secara demokratis itu akan menghasilkan sebuah keputusan bersama yang mungkin bisa menjadi satu momentum untuk kebangkitan Indonesia ke depannya demikian podcast saya di kabar kuningan kali ini dan mohon maaf bila ada kekurangan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih